Sini ya, Bip. Hah? Sini dia. Sini di dalam nggak ada, Bip? Takut. Sederalun, sekeluarga yang berjumlah lima jiwa, penduduk desa Damar Siput, kecamatan Rantau Selamat Aceh Timur, dirawat di RSU di Langsa. Mereka adalah korban kebakaran yang saat kejadian berada di dalam rumah. Seorang di antaranya, Ica Maulida, meninggal dunia dalam perjalanan ke Banda Aceh. Sementara empat lainnya, Bustami Rizal dan Yulia Ningsih, dan dua anak lainnya, Andi Prayuda serta Muhammad Irfan, masing-masing berusia lima tahun dan satu tahun lapan bulan dalam perawatan intensif di RSU di Langsa. Korban umumnya menderita luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Peristiwa selasa dini hari ini diakibatkan kebocoran pada jerigen berisi bensin yang kemudian mengalir ke lampu teplok hingga menimbulkan ledakan. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV.